Pertama adalah masalah Papua ini memang sangat besar bagi bangsa ini untuk mengatur. Karena dari sejak awal itu mulai dari Freeport. PT Freeport itu untuk melibatkan orang asli Papua itu sulit sekali, kalaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah. Lalu orang Papua melakukan demo yang luar biasa, lalu ada perhatian, selama ini ada program tujuh suku, LPMK, itu pertama. Yang kedua, undang-undang OTSUS itu mau lahir, orang Papua harus demo. Demonya sampai bentuk tim 100 sampai ke Jakarta. Lalu kita dapat OTSUS. Hari ini OTSUS itu sudah 20 tahun, saya ini generasi muda, dan teman-teman seumur usia saya. Kami terus merasa terganggu dengan program yang tidak memberikan ruang-ruang besar bagi generasi muda Papua. Dalam waktu yang bersamaan, operasi militer terus terjadi di tanah Papua. Di sini, hampir 100 persen generasi muda Papua hari ini, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Menteri, yang hari ini turun di lapangan itu, semua anak-anak muda. Dan sekarang, kalau anak-anak muda ini pikirannya kita tidak terangkul, tidak memberikan ruang untuk mereka terlibat dalam semua kebijakan nasional, maupun Provinsi Papua, itu Papua tidak ada masa depan yang baik di dalam negara ini. Karena itu, yang saya mohon kepada Bapak Presiden, dan juga semua Kabinet Pak Presiden periode ke-2, kenapa proses pembiaran perniagaan hukum itu tidak dilakukan secara baik dan benar, khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru ada proses hukum. Padahal proses rasisme ini sudah terjadi sejak lama. Itu menjadi amaran bagi orang Papua hari ini. Waktu Pak Natalis Bigai melakukan, apa itu, publik, kemudian ada pernyataan rasisme, negara tidak hadir. Justru yang hadir ketika orang Papua marah di Surabaya. Hal hal ini yang, negara harus hadir, proteksi, sehingga orang Papua merasa bagian dari bangsa. Saya sepakat dengan Bapak Menteri, saat ini cooling down, saya minta teman-teman di Papua, terutama generasi muda Papua, untuk kita beri ruang untuk pemerintah memberikan waktu, tempat, terus hadirkan semua toko kita, untuk melihat masa depan kita ini seperti apa dalam negara ini. Karena kita lah yang akan menentukan, kita lah yang akan merasakan nasib kita di atas tanah Papua, di dalam negara ini. Terima kasih telah menonton!